Ya, malam, tiap-tiap malam Senin. Kelorawus, doyo, inggang munyo, kulo, inggalem pengajian, galumeniko, sada yang itu, belum menikah tahu moto tulisannya, membaca tulisan salah seorang dokterandos yang beragama Islam, yang menganjurkan supaya sedikitnya untuk kota-kota yang besar. diadakan Islam Center, pusat keislaman, pusat dakwah, supaya antara ulama-ulama, sarjana-sarjana Islam, mubalel-mubalel, ahli dakwah, ahli pendidikan, ini supaya bisa diatur di dalam satu pusat dengan tidak membedakan golongan, dengan tidak membedakan perkubulan, pokoknya Islam. di dalam tulisan itu, antara lain, diterangkan, bahwa dakwah, atau ajaran Islam, siaran Islam, ini, kalau dibanding rata-rata, di zaman penjajahan dulu, dan di zaman kemerdekaan, dia mengatakan berperbegahannya itu jauh. Sekarang ini, di mana-mana dirasakan kelukesah, seolah-olah dakwah Islam itu setengah macet, atau macet, atau sedikitnya dirasakan terlalu banyak kelemahan, kelemahan, dan kekurangan-kekurangan. Sampai-sampai banyak orang yang hampir putus hasa. Sebaliknya, di zaman penjajahan dulu, di zaman penjajahan Belanda, malah jauh sebelum itu, dakwah Islam, atau keterangan tentang Islam, siaran tentang Islam, itu di Tanah Jawa, khususnya, apalagi di bawah pimpinan wali-wali Songo. ini dirasakan kemajuannya dan manfaatnya, serta asarnya. Ini yang ditulis oleh salah seorang dokteran di situ. Akhirnya, dia menganjurkan supaya untuk maju, tidak majunya Islam, baik, tidak baiknya Islam, ini supaya umat Islam, terutama pemimpin-pemimpin Islam, lebih baik mengadakan self-correksi, lebih baik mengadakan penelitian ke dalam dirinya masing-masing. jangan menyalah-nyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang Kristen, jangan menyalahkan orang Buddha, orang Hindu, atau orang-orang yang lain. Tapi, carilah sebabnya itu di dalam tubuh umat Islam sendiri. Ini tulisan yang aku lho wocok. Aku lho kandeng kalan menikau, yang beriki kulo kepingin ngutip nukilan sejarah, nukilan riwayat yang zamani kustikan jing Nabi Muhammad sallallahu wa'ala sallam. Yang zamani kustikan jing Nabi Muhammad sallallahu wa'ala sallam. Ini dicatat Tonton yang Al-Quran Al-Karim kota Madinah kota yang asalnya namanya Yashrib jeneng ikut Madinah ini Yashrib tapi sekarang kanjeng Nabi Hijroh Hijroh ke Yashrib disitu lalu dibangun lah masyarakat di kota Yashrib nah sejak dibangun oleh tangannya kanjeng Nabi sendiri maka kota itu dirobah namanya tidak disebut Yashrib tapi disebut Al-Madinatul Munawwara kota yang hilang gemilang kota yang bersinar sinar itu maknanya Al-Madinatul Munawwara apa apa sahabat apa karena kota Yashrib seamporna ikanengnya di kanjeng Nabi serta sahabat-sahabat muhajiri mereka kanjeng Nabi membangun membangun beda kota gelap benih membangun aspal sebuah aspal dari kekenikah benih membangun gedong-gedongnya tetapi membangun masyarakat membangun peraturan hukum dan agama akhlak dan seterusnya sampai terkenal kota itu kota itu pokoknya katakanlah satu-satunya kota peradaban pada waktu itu adalah Madinat karena itu disebut Al-Madinatul Munawwara kota yang bersinar-sinar yang sinarnya itu meluas ke daerah-daerah dan ke negeri-negeri sekelilingnya akan beri kurang mutip salah satu ngilin tulisan ini huru besar Abu'l-A'la Al-Maududi ini ku merangu ini zaman kanjeng Nabi Muhammad s.a.w diku onok partang pokok sinyebab nokota Madinatul terkenal yang menyebabkan kanjeng Nabi berhasil menyiarkan Islam membangun Islam dan meratakan Islam nomor sisi ini ku tersebut kur'an surat tawqat ayat 122 A'udhu ini ini surat taubat ayat 100 rolikul ini ada perang, ojo kabeh, kerutuk kabeh, kabeh mitul mitul kabeh kabeh, ini maaf ya ini caro kabeh, DPR, DPR kabeh jadi mau balik, mau balik kabeh jadi pengusahawan, pengusahawan kabeh kalau yang gue2 ini ngadepin musuh, ojo terus kabeh jadi tentara kabeh, ojo kabeh singkari ojo Uduwono sebagian Supaya memperdalam agama Niki kata-kata Cuma biasanya akhir-akhir Supaya belajar ilmu fakir Maaf ya, maaf Tidak benar itu Tidak benar Karena waktu Quran ini turun Ilmu fakir belum ada Belum ada Fakir yang dibagi menjadi rubu'ul ibadat Menjadi rubu'ul munakahat Terus rubu'ul muamalat Terus rubu'ul jinayat Waktu itu belum ada Karena itu Diri dalam kitab Yahya ulumidin Ini saya bawa Jus awal Jus awal Jilam Atau di dalam ayat yang lain Lahum kulubul la yafqahu nabiha Fakir Menurut istilah Quran itu Itu apa Ini diterang apa Panjang letar Dalai Imam Mughal Zali Di zaman permulaan Islam Yang dimaksud Fakir itu Arti ini Ngerti agama Ngerti agama ini Fakir Yang jeneng ngerti Fakir ini Bukan kok Seng iso Nerangno hukum-hukumnya Ya apa itu Haram Halal Makro Sunnah Duduh itu Seng jeneng ilmu Fakir Untuk ngomong Seng ngerti agama Itu Duduh Seng iso Nerangno hukum Duduh Di zaman Sahabat-sahabat Sebab ilmu Fakir ini Kayak Seng Seng Dipelajari Di kondok-kondok Itu kan Baru saja Itu Belum Bukan di zamannya Sahabat Kalau anda salah Mulai zaman Tabi'in Mulai ada Itu Ilmu Fakir Tapi di zaman Nabi Dan di zaman Sahabat Apa itu Fakir itu Nah disini Diterangkan oleh Memulazali Seng jeneng Fakir artinya Ngerti aku Moh Yo iku Bang Seng is Memiliki Intisarinya Agama Yang sudah Memiliki Kesadaran Agama Yang memiliki Semangat Dan jiwa Roh Fikiran Agama Sudah Mendarah Mendaging Ini Ini ku Sedih 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 Ngefekis Dia ini Betul-betul Melatih Bukan Saja Akalnya Tapi Melatih Jiwanya Sampai Dia itu Betul-betul Takut Kepada Allah Betul-betul Nganggoni Aku Mungkin ku Kelawan Teman-teman Botan Namun Ngerang Hukum 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 Malah Kemudiki Dikritik Kale Imam Bozali Labar Akhir-akhir Singkendeng Fekih Hukum Maleh Ngerang Tentang Seluk Belue Hukum 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 Macem-macem Fekih Malah Kemudiki Titerang Hukum Singkendeng Nang Fekih Fekih Singkendeng Singkendeng Titerang Hukum 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 Coba Saya Kutip Bal At-tajar Rudulahu Ala Dawam Yuk Sil Kalba Wa Yanzi'ul Khashyata Min Hukum Kem Manusia Hidul'an Min Al-Mutajar Lidin Al-Lah Ilmu Fekih Seperti Yang Dipaham Orang Sekarang Kalau Orang Mempelajari Agama Hanya Terbatas Kepada Ilmu Fekih Saja Maka Semakin Tekun Dia Mempelajari Ilmu Fekih Semakin Atas Saat Ini Coba Semakin Kering Hatinya Seolah Olah Hukum Itu Ada Di Telapak Tangannya Kalau Perlu Balik Perlu Balik Barang Harum Kita Halal Setengah Halal Setengah Harum Seolah Olah Hukum Itu Ada Di Tangan Orang Itu Ini Dari Imam Wazali Mulas Sanko Iku Nalikan Sa'id Ibrahim Az-Zuhri Rahimahullah Waktu Dita Kani Yang Mertina Niki Seng Paling Fekih Niki Sinten Ayu Ahli Madinati Afkogu Seng Paling Ngerti Akhomo Paling Fekih Fekih Kutoh Madinati Sinten Akhirnya Imam Sa'id Ibu Ibrahim Az-Zuhri Menjawab Fekalah Akkahum Lillahi Ta'ala Seng Paling Ahli Fekih Seng Paling Ta'wah Seng Paling Takwok Kepangeran Niki Sampai Lengerti Akhomo Seti Okoran Akhomo Beneka Benek Dari El Monah Dari Kelakok Dari Bu Nah Negasetong Mas Nomor Kali Pokok Pokok Yang menjadi Dasar Kekuatan Anjing Nabi Muhammad S.A.W. Di zaman Madinah Al-Munawarah Yang kedua Yaitu Yang tersebut Di dalam Surat Al-Imran Ayat 104 Yaitu Dalam Firman Dari Orang Sepacet Spesial Tokang Agelajer Nika Tokang Keleling Mobil Artina Mobil Nika Bergerak Terus Kesana Kemari Tawambu Nah Ini Yang disebut Da'in Ilal Khair Orang Yang Mengajurkan Kepada Kebajikan Da'in Atau Da'wah Tukang Da'wah Ketiri Zaman Kanjin Nabi Sahabat Sahabat Itu Ada Yang Seperti Abu Darda Dia Suruh Pidato Kaisal Kekun Keliling Keliling Gaten Isal Nen Apa Sebaya Posong Mujah Adah Sehingga Dia Itu Meresapi Agama Itu Apa Sehingga Seluruh Gerak Gerik Orang Ini Tidak Ada Yang Selewah Tak Ada Yang Mingseli Dari Agama Mulai Tidak 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 Terbatas Ini Alhamdulillah Mangkan Gizi Bunyak Tidak 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 Sini Hanya Pakaian E Istadan Dari Tidak 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 melakmadema ini kak, melakmadema Allah, ini, ini orang yang tak ketahari, itu lekas kedaiyawannya, wanteng yang sepuh, ini, malah yang cerita ini Pak Mukhit, yang sepuh tentang Tuban, sepuh ini kan aneh orang ini, orang sepuh ini, aneh bin Ajaiz, yang turun itu, di duri kerambil, dia berduitan, yang sembahyang koron, jadi kan balik, persis seperti manusia, sampai orang-orang ngerani ku gendung, ngerani adian pun, bareng pun mandak, pas badi sedo, ini ku terus gauh, kalau ni kepingin ruh aku, tak kono ngomong jenengi muhsin, ning malang, muhsin malang, tapi ni maaf nih, itu kayak disebut, mampun, kalau kita oleh, satu kiai muhsin ni, hari semalam, sebuah, ada, itu yang ku si serbanan, ada, si aneh bin Ajaiz, si aneh bin Ajaiz, si aneh, si aneh, di pontuk, lakur, si juraja, ada, si aneh, maaf sebut, tulis nabodai, apa, apa, ya, dan bungkona, kiai haji, ada, yang nama muhsin itu udah ada, akhir lah nih, akhirnya, ada uang persis bukan cukur, ya, apa, ya, kopiahnya belsek, klah bini udah karuan, ni, uang sih sih, experience upon takon, ya itu tuban, tuban sama itu, juga maaf malang ngera ada, ni, ni kepedok, nah, lumbun, Sampean anu Sinten amin sampean musim Akin Sampean permilihan anu Pasti sebut Tiap sepusing mati Oh ini kok anu Ini uangnya ini melenggong Nah ini padahal ini mahasiswa Mahasiswa Pokok Bung Sofa Pasaran ini Paserepot akal lagi Daknya ada Barang itu ngok Orang ini Saya sebut Sinten amin Santri ini Ini jeneng santri Paling limelas Cuma limelas orang Sinten amin Sinten amin Cuma sitok kitab Kitab Sikcam Ada lainnya Raja ini Dia isi model ini Ini Santri ini Caranya aneh Aneh bin ajaib Bagaimana Demikas Tak Sampai jumpa